Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya si Tuhan tambah-tahun Oke lama banget gak upload video tentang masalah repair ban Oke jadi di video kali ini saya akan merepair ban ini saya dapat kirimannya bro dari luar kota ini mengalami robek di bagian samping nah ini untuk lukanya seperti ini ini sudah saya ukur tadi ini robeknya untuk vertikal ini kisaran 5 cm kalau horizontal itu di bagian dalam itu kisaran 1 cm ya bro di bagian dalamnya di sini akan saya buatkan dua opsi-opsi pertama untuk bagian luarnya bro kita akan menggunakan di Korea seperti ini atau opsi kedua kalau kalian punya pemanas dua tunggu kalian bisa gunakan memanas dua tunggu untuk menutup bagian luarnya ini ya bro kemudian kalau untuk bagian dalam saya akan menggunakan brand patch dari bespat ya bro ini ada dua opsi juga ada dua pilihan karena ini ban tinggi ini bekas ini tuh Toyota Toyota Ras ya bro jadi du ini profil dua di 265-65 ring 17 jadi disini saya juga akan menggunakan produk dari bespat ini CRP24 dan ini CRP40 kalau ini tiga play kalau kalau nggak salah ya bro kalau ini yang 4 play jadi ada baiknya kalian bisa gunakan dua-duanya atau pilih salah satu kayak gitu tapi untuk kali ini saya akan menggunakan CRP24 kenapa saya memilih CRP24 karena ini kita harus ada pegangan ke bagian telapak sini ya bro harus ada pegangan ke bagian telapaknya nanti untuk di bagian dalamnya ya Bro jadi saya mau menggunakan CRP24 karena ini profil tinggi bro ban gede kayak gitu oke nah jadi ini akan saya buang dulu karungnya nanti kalian bisa simak untuk cara repairnya seperti apa ya bro oke jadi ini sudah dibongkar sekarang kita akan mulai repair ya Bro oke jadi opsi pertama saya akan menggunakan lem Korea ini untuk menambah bagian luarnya jadi ini kita tetesin lem semuanya bagian dalamnya agar menempel lagi kayak gitu jadi ini fungsinya bukan untuk kekuatan ya Bro jadi ini pentingnya untuk menyatukan karet yang terkelupas ini oke jadi ini cara pertama kalau kalian tidak punya alat teman-teman untuk kalian hanya cukup menutup luka bagian luarnya seperti ini dengan tinggi kemudian kalian timpa dengan serbuk ya Bro ini kita guna serbuk bekas kerokanban oke jadi untuk bagian luar setelah kalian kasih lem G kemudian ini mengering kemudian kita ratakan ya Bro jadi itu opsi pertama caranya seperti itu kalau kalian tidak punya alat pemanas press 2 tunggu kalian cukup seperti itu tapi di video kali ini saya akan praktekan juga yang menggunakan pemanas 2 tunggu untuk menutup 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 luka bagian luarnya ini agar tidak ada kotoran yang masuk ke bagian dalam untuk pengerjaan petnya nanti di bagian akhir ya Bro jadi ini nanti kita kerok dulu pokoknya kalian simak ya Bro saya gunakan mata gerita pipih seperti ini oke setelah kita kerok seperti ini kemudian kurang jelas ya Bro seperti ini kita kasih lem hitam setelah kita kasih lem hitam kita gunakan karet tambal seperti ini yang tipis tapi yang tipis ya Bro seperti ini atau kalian bisa gunakan karet cg itu lebih bagus lagi tapi kali ini saya akan menggunakan karet tambal yang tipis seperti ini sudah kita roll-ray Bro kemudian kita timpa lagi karena ini ini masih agak ke bawah jadi ini kita tambahin lagi sekarang kita roll-ray lagi kemudian kita kasih lem lagi atasnya oke sekarang tinggal tahap pengepresannya Bro ya jadi itu sudah saya press sekarang tinggal pemanasan jadi yang saya gunakan ini yang bagian atas ya Bro yang bagian dalam tidak saya gunakan karena yang bagian atas itu yang bagian atas itu yang bagian luar ini di angka 50 karena timer ini pakai SH12 ya Bro tapi yang tutup warna hitam kalau yang warna hijau itu sampai 180 tapi kalau yang SH12 warna hijau tutupnya ini kita di angka 100 biasanya ini saya gunakan di angka . 50 ya bro ini yang hitam ingat jadi berbeda dengan yang warna hijau Oke ini menyala ya bro jadi sekarang tinggal kita tunggu sampai ke nol lagi gitu nanti kita diamkan sesaat kita biarkan sampai agak dingin baru kita lepas Oke bro sekarang kita tunggu dulu ya bro ya itu timer sudah menunjukkan diangkat nol lagi dan sudah saya diamkan ya sekitaran 15 menit lah biar ini agak dingin sekarang kita lepas ya bro ya sekarang kita lihat hasilnya bro oke jadi seperti ini hasilnya ini kelebihannya ya bro jadi ini nanti tinggal di kita ratakan oke itu sudah saya potong sekarang kita ratakan dengan gerinja ya ini sudah saya ratakan sudah sebagai kembali seperti semula kan jadi ini fungsinya untuk menutup luka bagian luar agar tidak ada kotoran yang masuk ke bagian dalam atau kita kerjakan bagian dalamnya ya jadi untuk luka dalamnya seperti ini ini seperti ini hanya lurus seperti ini tapi ini ada robek horizontalnya sedikit seperti ini ini kita akan pasangi Feds CRV24 14-14 ini bisa aja kayak gitu kayak gini bro ini terkecil dulu ya bro bisa cuma ini untuk daya petangannya nih dari antara hill sampai ke bagian telapak ini masih kurang makanya saya akan menggunakan Feds CRV24 karena ini ban profil tinggi dan ini untuk mobil Toyota Rush Oke oke jadi kalian simak cara pengerjanya ke bagian dalam ini cuma tinggal dikerok nanti tinggal di tampelin patch Oke bro sekarang kita tandai dulu ya bro selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita buang sisa-sisa terokannya setelah itu kita bersihkan untuk pori-porinya dari kotoran yang masih menempel ya bro persisnya untuk telahnya terpengalaman untuk pun kita nggak boleh sembahkan gunakan produk dari di Facebook itu udah sekarang tinggal pengeringan kita biarkan sisaan relamnya mengering ya bro ya itu sudah mengering jadi lukah apa akhir sekarang tinggal penempelan patchnya atau pencepat jadi kita buka dulu bagian tengah kita buka seperti ini ya bro bagian tengahnya dulu sekarang tinggal tahap penempelan kita mulai dari tengah oke sekarang kita ambil semuanya untuk plastik penutup warna biru nya bro jadi ini sudah saya rola kesemua nya jadi kemudian untuk bagian akhirnya bagian samping kita kasih pengaman kita kasih memiliki lem basepat juga di bagian samping kanan gini atas bawah takutnya ada lem yang lewat kayak gitu udah jadi caranya seperti itu cara pengerjaannya kalau kalian punya pemanas dua tunggu kalian bisa gunakan pemanas dua tunggu kalau nggak punya pemanas dua tunggu kalian bisa gunakan cara yang seperti di awal video itu oke bro oke terima kasih semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat kalian semuanya terima kasih banyak teman-teman yang sudah selalu mengikuti saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.